Oh, jadi saya nyambung ini loh yang dimaksud pemimpin saya, bapak saya, Bung Karno, kelompok sempit pikiran yang suka royal dengan kata-kata kafar kafir, kafar kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan MJ Channel. Pada hari ini teman-teman kita akan membahas kembali terkait pernyataan yang kemarin disampaikan oleh Soekmawati dalam bidatonya yang membandingkan antara Nabi Muhammad SAW dengan Insinyur Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pernyataan Soekmawati ini menimbulkan kontroversi dan bahkan Soekmawati dilaporkan ke kepolisian atas ucapannya tersebut. Yang menarik teman-teman, kalau kita melihat antara Insinyur Soekarno itu adalah pejuang Indonesia yang kemarin memperlokamirkan kemerdekaan Republik Indonesia atas senama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ini masyarakat Indonesia juga tidak lupa jasa dan perjuangan dari Insinyur Soekarno. Tetapi menjadi masalah kalau perjuangan Soekarno ini dibandingkan dengan Nabi Muhammad yang mulia. Nabi Muhammad yang diakungkan tidak hanya Indonesia tetapi juga seluruh dunia mengakungkan Nabi Muhammad SAW. Jadi saya pikir tidak layak kalau Nabi Muhammad ini dibandingkan dengan manusia seperti yang disampaikan oleh Soekmawati Soekarno Putri. Sangat jauh sekali kalau dibandingkan dengan manusia pada umumnya karena Nabi Muhammad adalah Nabi Utusan Allah yang mana kita semua mengharapkan syafatnya nanti di Yawmul Kiyamah. Nah terkait kontroversi yang sedang berkembang saat ini bagaimana Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama sebagai Ormas terbesar Indonesia menyikapi pernyataan dari Soekmawati tersebut. Di sini ada dua artikel yang cukup menarik dari media online teman-teman. Yang pertama Soekmawati bandingkan Nabi dan Soekarno Muhammadiyah mengatakan tak enak didengar. Kemudian artikel yang kedua Soekmawati bandingkan Nabi Soekarno BPNO minta tapayun dikedepankan. Ini teman-teman yang akan kita bahas yaitu tangkapan dari NU maupun Muhammadiyah. Tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Soekmawati bandingkan Nabi dan Soekarno Muhammadiyah mengatakan tak enak didengar. Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmat menyayangkan pernyataan Soekmawati Soekarno Putri yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Soekarno. Menurut beliau apa yang diucapkan Soekmawati itu tak enak didengar. Itu menunjukkan kedangkalan juga dalam khasanah atau pengetahuan sejarah agama, sejarah Islam. Jadi kalau dibandingkan Nabi Muhammad dengan Soekarno kan tidak berimbang itu. Itu Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, Pak Soekarno kan seorang pejuang. Dan Pak Soekarno terinspirasi oleh Nabi Muhammad SAW, kata Dadang kepada wartawan pada di Sabtu 17 November 2019. Beliau kan seorang Muslim, Muslim yang baik. Dia banyak menyebut-nyebut Nabi Muhammad. Banyak dalam buku-bukunya, itu pasti ada dia menyebut seperti itu. Pasti beliau Soekarno itu kan seorang Muhammadiyah juga. Jadi beliau pasti terinspirasi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan begitulah, itu memang tidak enak didengar gitu ya. Ucap Dadang Kahmat. Dadang mengingatkan untuk tidak terprovokasi dengan kasus Soekmawati soal dugaan meristakan agama ini. Dia menilai hanya kekurang pengetahuan sehingga timbul pernyataan yang menyinggung umat Islam. Kasus ini juga sudah dilaporkan ke kepolisian. Dia menyerahkan kasus Soekmawati ke penegak hukum. Saya kira kita setel kendor aja semuanya, calling down lah. Artinya, jika ada suatu, beliau mungkin hilaf dalam berkata seperti itu. Karena kekurangan pengetahuan dan karena terlalu bangganya dengan bapaknya sendiri. Oleh karena itu, mungkin bagi masyarakat, saya kira kalau mau tidak usah menjadi menimbulkan reaksi yang karena itu sudah sering ya. Sudah bertupi-tupi dan akan menghitungkan, menghabiskan energi nanti kata Dadang. Kalau sudah diproses hukum, ya kita selesaikan melalui proses itu. Lanjut Dadang. Nah itu teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh pengurus PP Muhammadiyah Dadang Kahmat yang menilai. Pernyataan yang disampaikan oleh Soekmawati itu tidak enak didengar. Dan Dadang sudah mengatakan bahwa mungkin Soekmawati ini kurang pengetahuan tentang sejarah Islam. Bagaimana namun juga kalau kita melihat Pak Karno, Insinyur Soekarno itu menudah Dadang juga Muhammadiyah. Beliau pengagum Nabi Muhammad. Dan dalam bukunya banyak menyebut Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa dibandingkan antara Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Dadang Kahmat juga menyatakan mungkin Ibu Soekmawati khilaf dan kurang pengetahuan tentang sejarah Islam. Dan kalau proses ini sudah disampaikan ke kepolisian silahkan diselesaikan lewat jalur hukum. Ini yang disampaikan oleh Dadang Kahmat. Dan bagaimana teman-teman pendapat dari Nahdlatul Ulama menyikapi kontroversi yang disampaikan oleh Soekmawati kemarin. Soekmawati Soekarno Putri dalam sebuah pidato membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden pertama RI Soekarno. PBNO menilai pernyataan itu tidaklah tepat dan keliru. Pertama yang disampaikan Ibu Soekmawati tidak tepat. Jadi membanding-bandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Bung Karno sangat tidak tepat. Karena kalau saya melihat pidato Bung Karno diperingatan maulut Nabi di Estana. Bung Karno justru adalah sosok yang sangat mengakumi teladan dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Justru kepemimpinan Nabi inilah yang melahirkan inspirasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kata Sekjen PBNO Helmi Faisal. Saat dihubungi pada hari Minggu 17 November 2019. Kedua, konteks abad 20 maksudnya apa? Jadi menurut saya pernyataan yang disampaikan Ibu Soekmawati sangat keliru. Tidaklah tepat, imbuhnya. Menurutnya membandingkan sosok Nabi Muhammad dengan Soekarno tidak tepat. Karena dalam konteks kehidupan sehari-hari saja, membandingkan manusia dengan manusia yang ahli di bidang berbeda tidaklah tepat. Meski begitu, Helmi meminta masyarakat bersikap tabayun. Kita perlu tabayun dulu, kita perlu jelaskan duduk persoalannya kepada Bu Soekmawati. Bahwa pertanyaannya itu keliru membandingkan katanya. Helmi juga mengatakan PBNO siap menjadi komunikator dan berdiskusi bersama Soekmawati. Dalam diskusi itu, nantinya Soekmawati akan diminta menyampaikan pernyataan agar tidak membuat gaduh seperti bidatonya itu. PBNO sendiri siap kalau Ibu Soekmawati mau tabayun diajak diskusi. Nanti kita ajak teman-teman lain, kita siap jadi komunikator. Dan duduk bersama-sama meluruskan agar Ibu Soekmawati berhati-hati mengeluarkan pernyataan-pernyataannya. Kata Helmi Faisal. Permintaan hati-hati ini, maksud Helmi adalah menjaga etika saat menyampaikan pendapat, bukan membatasi kebebasan demokrasi. Kebebasan berpendapat dalam demokrasi itu kan ada yang disebut dengan etika yang harus dijaga. Diketahui teman-teman bahwa Soekmawati kemarin dilaporkan oleh Kor Labi ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama terkait ucapannya yang membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW. Selain Kor Labi, Soekmawati dilaporkan oleh Forum Pemuda Muslim Bima, FPMB ke Baris Krim Polri. Ucapan Soekmawati itu terlontar dalam forum diskusi. Pada 11 November 2019 yang lalu, dalam diskusi itu awalnya, Soekmawati berbicara soal perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan RI dari penjajahan Belanda. Kegiatan itu sendiri dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2019. Soekmawati kemudian melontarkan pertanyaan kepada forum. Nah itulah teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Helmi Faisal selaku BPNO, pengurus BPNO yang menyayangkan. Pernyataan yang disampaikan oleh Soekmawati. Faisal mengatakan, apa yang disampaikan oleh Soekmawati adalah tidak tepat dan salah. Karena membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan sosok Insinyur Soekarno. Karena dalam bidatonya Soekarno di mulut Nabi mengatakan bahwa Soekarno itu pengagum Nabi Muhammad SAW. Jadi Soekarno sendiri pengagum Nabi Muhammad. Bagaimana seorang pengagum dibandingkan orang yang dikagumi. Ini sesuatu yang tidak imbang. Karena itu memang tidak salah kalau ada sebagian dari masyarakat muslim yang melaporkan Soekmawati ke Baris Gimpolri. Karena dianggap menistakan agama. Dan menurut Helmi Faisal bahwa BPNO siap untuk melakukan mediator, komunikator untuk berdiskusi antara Soekmawati dengan masyarakat yang lain. Siap menjadi komunikator. Dan Faisal menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Soekmawati ini salah dan tidak benar. Dan sikap tabayun ini yang dikedepankan. Nah itu teman-teman sikap dari dua remas Islam terbesar Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Intinya menyayangkan apa yang disampaikan oleh Soekmawati. Membandingkan Enjin Soekarno dengan Nabi Muhammad S.A.W. Saya hanya mengabarkan dan teman-teman yang menilainya. Dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!